Paus Benediktus disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Eks Paus Benediktus E16 meninggal dan jenazahnya disemayamkan selama tiga hari di Basilika Santo Petrus. Umat Katolik dapat memberikan penghormatan kepadanya mulai Senin, 2 Januari 2023. Paus Benediktus meninggal pada Sabtu, 31 Desember 2022, dalam usia 95 tahun. Ia memimpin gereja Katolik selama delapan tahun sebelum menjadi Paus pertama dalam enam abad yang mundur pada 2013. Penggantinya, Paus Franciscus, akan memimpin pemakaman pada Kamis, 5 Januari 2023, di lapangan Santo Petrus. Paus bernama asli Joseph Alessius Ratzinger asal Jerman itu meninggal di diara Mater Ecclesiae di dalam Taman Fatikan, yang merupakan rumahnya selama satu dekade terakhir. Jenazahnya akan dipindahkan pada Senin, 2 Januari 2023, pagi ke Basilika, di sana pada jemaat dapat memberi penghormatan dan perusahaan. Fatikan pada Minggu, 1 Januari 2023, merilis foto-foto jenazah Paus Benediktus E16 yang mengenakan jubah berkabung kepausan merah dan ditempatkan di atas catapakui kabel biara. Pengunduran diri Benediktus yang mengejutkan menciptakan situasi luar biasa saat itu, karena jadi ada dua, pria berbaju putih, dia dan Franciscus di Fatikan. Pemakamannya juga akan menjadi halaman. Kematian kepausan biasanya dilanjutkan dengan pemanggilan para kardinal untuk memilih penggantinya, tetapi kali ini Paus Franciscus tetap di posisinya dan akan memimpin prosesi pemakaman. Pemakaman Benediktus bakal husuk tetapi sederhana, kata Fatikan dikutip dari kantor berita AFP. Setelah itu dia akan dimakamkan di makam kepausan di bawah Basilika Santo Petrus. Fatikan belum merilis rincian daftar tamu, hanya mengatakan bahwa akan mencakup delegasi dari Italia dan Jerman, negara asal Paus Benediktus E16. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!